Hai bunda, kembali lagi di channel youtube Bidan Isna Di video kali ini kita akan bahas berapa lama sih waktu yang diperlukan dari pembukaan 1 sampai pembukaan 10 Nah simak terus informasinya, tapi sebelum lanjut ke pembahasannya jangan lupa untuk klik dulu tombol subscribe, aktifkan juga loncengnya agar bunda tidak ketinggalan update video terbaru dari aku, terima kasih Proses persalinan ini merupakan proses yang ditunggu-tunggu oleh ibu hamil baik itu kehamilan anak pertama, kedua, dan seterusnya Kadang ada ibu hamil yang sudah mulai cemas, khawatir, menjelang hari-hari persalinan takut persalinannya nanti lama, pembukaannya lama, sakitnya lama, kayak gitu kan Bagi ibu hamil anak pertama memang sedikit berbeda dengan kehamilan anak kedua, ketiga, dan seterusnya bun Secara teori, proses persalinan anak yang pertama memang lebih lama daripada anak kedua, ketiga, dan seterusnya Ini dikarenakan jalan lahir untuk ibu hamil anak pertama itu belum terbentuk Jadi cervixnya ini harus melunak dulu, menipis dulu, kemudian baru terjadi pembukaan Kalau bunda hamil anak kedua, ketiga, dan seterusnya, cervix ini sudah lunak Jadi begitu ada kontraksi, kadang-kadang langsung menipis dan langsung terjadi pembukaan Pembukaan persalinan itu ada pembukaan 1 sampai pembukaan 10 bun atau pembukaan lengkap Fase pembukaan persalinan ini dibagi menjadi dua macam Yang pertama, fase laten, yaitu pembukaan dari 1 sampai 3 cm Kemudian yang kedua, fase aktif, terdiri dari pembukaan 4 sampai pembukaan 10 Untuk fase laten, ini waktunya memang tidak bisa ditentukan, apalagi untuk anak yang pertama Bisa sekitar 8 sampai 12 jam Nah, kemudian kalau sudah fase aktif, yaitu pembukaan 4 sampai pembukaan 10 Rata-rata setiap 1 jam bertambah 1 cm Nah, mulai pembukaan 4, ini penolong persalinan bunda sudah bisa memantau dengan partograf Jadi normalnya secara partograf, pembukaan persalinan itu setiap jam itu nambah 1 cm Memang ada juga ibu-ibu hamil ini yang melahirkan dengan sangat cepat Ini yang namanya partus presipitatus Persalinan kurang dari 3 jam Dari pembukaan 1 sampai pembukaan lengkap, ini waktunya kurang dari 3 jam Memang kedengarannya cepat dan mungkin bunda-bunda yang lain bilang Oh, kamu cepat banget ya lahirannya, kayak gitu Tetapi sebenarnya partus yang terlalu cepat atau persalinan yang terlalu cepat ini Juga memiliki resiko bun Ketika pembukaan persalinan itu terlalu cepat Otot rahim ini berkontraksinya terlalu kuat Sehingga ketika bayi sudah lahir, ari-ari sudah lahir Terkadang ada masalah lain, yaitu atonia uteri Atau rahimnya ini lembek, tidak berkontraksi sehingga perdarahan Nah, ini bisa berbahaya kalau tidak segera ditangani Rahim kita itu sudah diciptakan dengan keunikan tersendiri bun Pada saat pembukaan 1 sampai 3 Biasanya kontraksinya sekitar 2 kali dalam 10 menit Kemudian durasinya juga sekitar 25 hingga 30 detik Seiring bertambahnya kontraksi, pembukaan juga akan semakin bertambah Jadi sebenarnya normal-normal saja ya bun Apabila bunda pembukaannya itu dari pembukaan 1 ke pembukaan 3 Itu kurang lebih sekitar 8 jam Kemudian pembukaan 4 ke pembukaan lengkap itu sekitar 6 jam Sebenarnya masih termasuk normal Yang tidak normal apabila pembukaannya ini tidak sesuai dengan partograf Jadi sudah melewati garis waspada Ini biasanya ada permasalahan contohnya hisnya kurang His itu kontraksi ya bun, jadi kontraksinya mungkin kurang Kemudian bisa juga ukuran janinnya tidak sesuai Posisi janinnya juga tidak sesuai Atau ukuran panggulnya ibu juga tidak sesuai Kalau partograf masih pada garis waspada Tidak melewati garis waspada Ini termasuk normal Terima kasih telah menonton!